Silahkan Pak Ahmad Khazinuddin untuk memberikan pandangan terkait dengan politik Indonesia ke depan. Monggo Pak Khazinuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang pertama ini wacana yang inkonstitusional. Jadi tidak sejalan dengan norma yang diatur dalam konstitusi. Sebenarnya kalau kecerdasannya ditambah sedikit saja, mestinya wacana untuk mempertahankan Pak Jokowi sebagai presiden. Maka sebagai pemimpin itu masih dimungkinkan secara konstitusi. Tinggal membalik tadi, benar yang dikatakan Mas Hani tadi. Jadi bukan Jokpro, tapi Pro Jok, Prabowo Jokowi. Nah itu baru konstitusional. Karena konstitusi kita di Pasal 7 itu kan awalnya bunyinya begini. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Itu saja. Kemudian mengatakan amandemen konstitusi. Kita tahu Lopakton mengatakan power tends to crop absolutely. Absolutely power tends to crop absolutely. Itu kemudian dirubah redaksinya untuk memberikan pembatasan masa jabatan seorang presiden. Nah itu kan pengalaman kita pada era Orde Baru. Dan di Pasal 7 tadi di dalam perubahan itu diubah bahwa presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali untuk periode yang sama. Jadi ini ada penegasan hanya 1 kali berarti maksimal 2 periode. Yang kedua untuk jabatan yang sama. Makanya agar konstitusional sebenarnya dilokir saja gitu loh. Makanya barisan Pak Jokowi-Kodari itu bahwa menarasinya jangan projok projok gitu. Itu dalam konteks konstitusi. Tapi dalam konteks politik. Apa iya tadi benar dikatakan? Kita itu tidak memiliki putra terbaik bangsa ini untuk mengelola negeri ini. Dan kita sudah ketahui kualitas kualifikasi keduanya. Baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Kita bisa mengukur lah. BPK terakhir memberikan audit tahun 2020 itu utang kita sudah membahayakan. BPK sendiri tuh khawatir kita tidak bisa membayar hutang. Di luar audit BPK per Februari atau Maret 2021 itu utang kita sudah 6.400an teriliun gitu loh. APBN kita itu sudah nggak sehat gitu loh. Dulu defisit anggaran itu sudah diatur. Misalkan hanya 3% maksimum terhadap PDB. Nah gara-gara alasan COVID-19 itu kan dikeluarkan perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi undang-undang tahun nomor 2 tahun 2020 yang kemudian memberikan batasan limitasi yang boleh lebih dari 3% bahkan tidak ada batasan maksimum. Sebenarnya kan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang anggaran negara itu, keuangan negara itu kan memberi limitasi itu dalam rangka menjaga kesehatan APBN kita. Sehingga ada batasan limitasi yang tidak boleh dilanggar dan demi hukum kalau itu dilanggar kan melanggar undang-undang presiden bisa dimaksulkan. Tapi karena tadi hukum itu produk politik ya suka-suka penguasa tinggal diubah saja limitasinya. Sehingga presiden mau melakukan penganggaran dengan kondisi defisit apapun, utang sampai berapapun tidak lagi bisa dikualifikasi sebagai melanggar undang-undang sebagaimana diatur di konstitusi pasal 7A. Itu dari sisi wacana yang sifatnya inkonstitusional. Yang kedua, saya kira ini persoalannya bukan wacana, tapi persoalan tentang kehendak politik. Karena memang tadi hukum itu ada produk politik. Wacana seperti apapun sepanjang kehendak politik terutama partai politik dan penguasa itu menyepakatinya sah saja, akhirnya selesai. Mekanismenya adalah dengan melakukan amendement, karena tidak mungkin wacana Cokpro itu direalisir, kecuali dengan mengubah amendement. Karena posisi Pak Jokowi itu kan sudah dua prioritas. Jadi kalau wacana Cokpro itu dikumandangkan kan berarti harus menambah satu prioritas jabatan. Satu-satunya cara untuk menambah prioritas jabatan presiden itu untuk jabatan yang sama tentunya, itu harus dengan amendement. Ada persoalan, katanya kan amendement kita kan sekarang sangat limitatif. Susah syaratnya. Ya memang, amendement itu kan usulannya paling enggak sepertiga dari anggota MPR. Usulan ibu bisa dieksekusi paling enggak disetujui 23 anggota MPR. Dan kemudian amendement itu sah, paling tidak setuju 50 plus 1 anggota MPR yang tadi didari, anggota DPR kan, DPDRI begitu. Apa yang menjadi sulit? Soal kehendak politik saja. Buktinya kemarin Undang-Undang Omnibus Law, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, itu lancar saja padahal seluruh rakyat menolak. Dibawa KMK, MK juga tolak. Jadi, saya kira yang berbahaya adalah wacana yang meskipun inkonstitusional ini, kalau ditangkap oleh para politisi, itu bisa legitimit dengan melakukan amendement. Dan yang menjadi soal adalah, bukan hanya soal amendementnya saja, soal kepentingan yang nimbrung dalam proses amendement tadi. Saya lihat misalkan DPD. DPD itu enggak terlalu masalah dengan amendement, bahkan mereka meminta amendement itu sebagai pintu untuk menjadikan presiden itu bisa diusulkan oleh siapapun, termasuk oleh DPD. Artinya apa? Akan menjadi terdiri transaksi politik. Oke, kalau Anda mau 30% enggak apa-apa. Tapi, misalkan presiden Tresel dibuat nol. Atau dari DPD bisa mengusulkan calon presiden yang sebelumnya kan calon presiden dan waktu presiden harus diusulkan oleh partai politik dengan presiden Tresel yang minimum 20%. Jadi, saya kira ini mengalir saja, justru saya menangkap ini bukan tidak didesain. Apa yang disampaikan Kodari itu adalah penyambung lindah kekuasaan. Ini sebenarnya patut diduga kehendak istana. Dan hari ini saya mendengar ada wacana bahwa skenario untuk mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi itu ada dua. Yang satu, menambah priodenya. Yang kedua, menambah masa jabatannya. Entah dua atau tiga tahun yang kita baca di media. Tapi, apapun yang terjadi baik dengan menambah priodenya atau dengan menambah masa jabatannya yang tadinya mungkin diperiode kedua ini lima tahun menjadi tujuh atau lapan tahun begitu. Yang terakhir itu bargaining posisinya kepada DPR juga. Anggota DPR mendapat kompensasi naik juga jabatannya begitu menjadi misalkan tujuh atau delapan tahun. Itu semuanya kan eksekusinya tetap melalui amandemen. Nah, ini yang menjadi soal karena amandemen itu menjadi pintu pertarungan termasuk misalkan hari ini kan masyarakat banyak khawatir tentang kebangkitan PKI. Kan PKI secara formil itu tidak mungkin bisa bangkit kalau ada produk hukum yang menghalangi itu tidak dihilangkan. Dalam hal ini tetap MPRS tahun 25 tahun 1966. Itu yang menjadikan jalan karena pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tapi ditolak karena bukan kewenangan MK. Satu-satunya melakukan yudisial terhadap ketetapan MPR ya dengan ketetapan MPR. Sehingga nanti sidang istimewa mumpung-mumpul itu sekaligus membuat ketetapan MPR baru tentang kabutan itu. Itu juga kita khawatirkan. Nah, sekarang secara objektif saya ingin bicara tentang kinerja presiden gitu. Andai saja ini kita berandai-andai presiden itu bisa mesejahterakan rakyat ya kan. Zuhro itu sebagai profesor itu beliau gajinya misalkan 1 miliar sebulan. Begitu kan enak sekali itu jadi profesor gaji 1 miliar itu kan sejahtera sekali begitu. Mas Hanil misalkan gajinya ya dibawah profesor lah separuhnya gak apa-apa lah. Nah, ini kan semua rindu. Bukan tiga periode, seumur hidup deh Pak Jokowi. Tapi kan kondisinya tidak demikian. Kita saksikan bagaimana PDB kita hari ini melorot. Pertumbuhan ekonomi kita melemah bahkan negatif gitu ya. Kemudian utang kita meningkat. Kemudian terjadi pembelahan di tengah masyarakat. Jadi Pak Jokowi itu belum bisa menjadi presiden untuk segedap rakyat Indonesia. Dia masih terasa sebagai presiden bagi segedap relawannya. Bahkan relawannya juga gak semuanya. Tadi barisan relawan tadi juga gak merasa menjadi bagian rakyatnya hari ini. Karena berbeda pandangan begitu. Atau mungkin juga karena tidak dapat komisaris gitu. Saya tanya lagi bang itu mana. Nah, ini kan yang menjadi soal gitu. Jadi yang menjadi soal itu secara objektif kondisi bangsa ini dipenuhi dengan berbagai masalah. Tapi kenapa ada kepentingan untuk tiga periode. Nah, ini yang saya sebut. Manuver di balik ini semua tidak lain adalah oligarki. Karena bagi oligarki dia tidak peduli terhadap rakyat. Tapi dia peduli terhadap kebijakan para kapitalis. Dia bisa lancar, langsung jiwa. Dan itu hanya bisa direalisir oleh seorang pemimpin yang dia mau disetir. Ini ada dong omnibus laut. Tolong ketok. Oh, kan ini luar biasa. Misalkan di tengah pandemi, ini kita ini mau belanja beras saja, bahan saya sembako mau dipajakin kan di atas 10 persen. Ada intensifikasi dan diversifikasi pajak yang menurut saya tidak tepat sekali di tengah pandemi dengan rakyat sulit. Walaupun kemudian ada klarifikasi ini jenis sembako tertentu, tapi itu tidak bernilai karena belit atau rancangan normal yang diatur tidak demikian. Di undang-undang nomor 6 tahun 1983 itu tidak memuat penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh Menfiu gitu. Ini kan berarti tidak ada masalah. Di tengah kondisi demikian kok muncul? Begitu kan muncul narasi tiga periode, kecuali kondisinya kita enaklah sejata. Nah, apa yang membuat tadi latar belakang oligarki mau punya kehendak demikian? Karena tadi mereka tidak peduli siapa presidennya dan bagaimana kondisi raya, tapi mereka butuh satu kepemimpinan yang mendukung kebijakan bisnis mereka. Contoh hari ini ya tadi, kita kena sajak sembako, tapi grupnya Hari Tanu Subdubio, itu MNC Group itu dapat pepres, kalau nggak terasa-rasa hari itu, tentang kawasan ekonomi khusus yang di situ, wah banyak sekali pasti diperoleh oleh Hari Tanu. Untung beliung dia, dulu dia belanja tanah di situ, tidak dengan ekspetasi ini. Sekarang muncul itu. Waduh, ini kan di tengah kondisi seperti itu kan keperbiakannya kita bisa pahami, ini negara pemerintah berpihak kepada kapitalis, para pengusaha, para oligarki. Oligarki itu kan ditafsirkan kelompok partai politik, kelompok pengusaha pemodal, dan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ya biasanya orang-orang yang dia bermain di dunia intelijen dan sebagainya, yang dia punya pengaruh walaupun tidak terindra sebagai penguasa pejabat eksisting di pemerintahan. Nah, ini yang kita khawatirkan, sebab kalau kekuasaan oligarki itu terus dipertahankan dengan padi melalui pintu tiga periode tadi, rakyat makin susah. Saya khawatir nanti Mas Hande tadi nggak bisa melanjutkan kehidupannya sampai tahun-tahun berikutnya, gara-gara para pemimpinnya golim. Nah, tadi persoalannya memang bukan hanya masalah-masalah kesejahteraan, pendegakan hukum juga karupat. Makanya saya lihat di tayangan video, oh dari itu hanya bicara tentang kartu ini, kartu itu, kartu tatu lah, begitu disergah oleh khawas bagaimana tentang pendegakan hukum, dia menghindari pertanyaan itu. Karena kalau kita bicara tentang pendegakan hukum, rusak. Baik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ngaco semua, perku asal keluar, undang-undang asal keluar, ketika dikontrol, dikoreksi masyarakat, dia cuma jawab, silahkan bawa ke MK. Begitu digugat ke MK, Presiden bilang, tolong MK tolak, itu gugatan rakyat. Ini kan kepliyeh. Ini maksudnya apa? Nah, yang kedua dalam penegakannya juga kita tahu, kebang pilih, tidak adil, kriminalisasi, dan kasus habib berizik sihat, itu kan jadi bukti yang nyata. Kalau bahasa Jawa itu cekro, welo-welo. Yang lainnya melanggar, anaknya Presiden melanggar, mantunya Presiden melanggar. Wah, tenteran jiwo gitu kan. Ya, mungkin mengikuti falsafah anak era nol. Sultan mah bebas gitu ya. Tapi begitu seorang ulama, itu dikriminalisasi. Jadi saya kira tidak ada satupun alasan objektif, secara material, untuk menjadi alasan, bahwa tiga periode itu patut untuk dipertimbangkan. Nah, jangankah dipertimbangkan, dibicarakan saja, menurut saya sudah tidak layak gitu. Tapi tadi, kalau karena ini kepentingan pemodal, dan ada orang-orang yang ingin ngalap berkah dari kepentingan para pemodal, ya saya kira semua bisa terjadi. Dan tadi, karena politik itu adalah kekuasaan, hukum itu produk politik, saya kira narasi ini bukan tidak mungkin ya, wacana ini menjadi kenyataan. Karena itu kita harus mengontrolnya, mengkritisinya, menjelaskan bahayanya, dan seterusnya. Ya, terima kasih.